Gunung Merapi yang terletak di Provinsi Jawa Jakarta dan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia bahkan bisa dibilang di dunia. Sejak 1800-an, Gunung Merapi sudah beberapa kali mengalami erupsi hebat. Ratusan hingga ribuan orang sudah terengut nyawanya akibat erupsi Gunung Merapi. Dan berikut ini adalah daftar rentetan letusan dari salah satu gunung berapi yang paling aktif dalam sejarah Indonesia. Gunung Merapi yang terbentang di empat kabupaten di dua provinsi Jawa Timur dan Yogyakarta adalah salah satu gunung api paling aktif di Indonesia bahkan di dunia. Sekitar 4,3 juta penduduk tinggal di radius 30 km dari kawah Merapi. Banyaknya jumlah penduduk dan frekuensi letusan membuat Merapi menjadi salah satu gunung api paling berbahaya di dunia. Menurut penelitian, sejak letusan besar tahun 1548, Merapi memiliki siklus erupsi yang relatif teratur. Sekitar 5 hingga 10 tahunan. Pada 1822 hingga 1823, letusan besar Merapi menyebabkan kubah lava hancur hingga membentuk kawah seluas 600 meter. Luncuran awan panas menyebabkan delapan desa terkubur abu vulkanis. Setelah 50 tahun tidak bereaksi, pada 1872, Gunung Merapi kembali menghamburkan abu vulkanis secara dahsyat hingga menyebabkan 200 orang tewas. Letusan besar Merapi kembali terjadi pada 1930-1931. Semburan debu dan awan panas menyebabkan 13 desa hancur terkubur dan 23 desa rusak. Peristiwa ini menjadi salah satu erupsi terbesar sepanjang sejarah karena menyebabkan 1.369 orang meninggal dunia. Pada 1994, letusan Merapi meruntukkan kubah lava 2,6 juta meter kubik. Awan panas meluncur hingga 6,5 kilometer hingga menyebabkan 66 orang meninggal dunia. Di tahun 1997, 1998, dan 2001, Merapi sempat beberapa kali erupsi namun tidak menimbulkan korban. Tahun 2006, Merapi kembali meletus. Awan panas menerjang kawasan Kaliadem dan menewaskan dua relawan. Hujan abu menyelimuti Magelang, Jawa Tengah, dan Sleman, Yogyakarta selama tiga hari. Letusan terbesar Merapi dalam 100 tahun terakhir terjadi pada 26 Oktober 2010. Muncuran awan panas atau wadus gembel merusak 3.300 bangunan dengan kerugian mencapai 4 triliun rupiah. Akibat erupsi ini, 353 orang meninggal dunia dan 320 ribu orang terpaksa mengungsi. Hingga kini Gunung Merapi masih bergejolak. Jumat 11 Mei 2018, Merapi mengeluarkan letusan freatik atau letusan gas asap dan material vulkanis. Sejak awal Mei, letusan freatik terjadi beberapa kali. Meski relatif tidak berbahaya, warga diimbau tetap tenang dan waspada, serta menjauhi zona larangan. Tim Liputan, Metro TV